Pemirsa, memulai usaha sendiri secara mandiri tentu tidaklah mudah. Kerja keras, semangat dan kegigihan dalam berusaha menjadi kunci suksesnya. Inilah yang dilakukan Denny Jonathan, jiwa mudanya mengantarkan dirinya memulai usaha sendiri berjualan sate tahu di kampungnya Tergalek, Jawa Timur. Disinilah suka duka perjalanan hidup Denny Jonathan, atau yang akrab di Sabah Denjon. Di depan pasar rakyat Karangan Tergalek, Jawa Timur, Denjon berjualan sate tahu milik orang pada tahun 2020 dengan menerima upah Rp50.000 sehari. Penghasilan yang sangat pas-pasan untuk biaya hidup. Namun, pria berusia 23 tahun yang lahir dari keluarga sederhana ini tak pernah patah semangat. Sebagai anak muda, Denjon ingin memiliki usaha sate tahu dengan kerobak sendiri. Berbekal ilmu dan pengalaman bekerja pada orang, Denjon sudah memiliki usaha sate tahunya sendiri sejak tahun lalu. Kerja keras dan doa memang tak pernah mengkhianati hasil. Kerja keras dan kegigihan pria tamatan SMA ini untuk berusaha secara mandiri, Mendapat perhatian dari Partai Perindu. Sini Anda mendapatkan kerobak Perindu, Silahkan kemanumahatkan dengan sebaik mungkin, Semoga bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan kerobak. Semoga bantuan dari Partai Perindu yang telah diberikan oleh GPP Jantar Pak, Dan ini juga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi bagian dari program Partai Persatuan Indonesia, Perindu, Untuk secara nyata bersama-sama masyarakat, Bisa membantu, Bisa memperkuat ekonomi masyarakat, Menyiapkan fasilitas usaha yang lebih baik. Nah hari ini, Mas Deni ya, Saya serahkan, Diterima dengan baik Mas Deni ya, Insya Allah bermanfaat. Terima kasih, Saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindu, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Dan Ketua Umum Kartini Perindu, Ibu Liliana Tanu Sudibyo, Atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Teruslah semangat Denjon, Semoga berjualan dengan gerobak Partai Perindu, Akan membuat usahamu berkembang. Dan tularkan semangatmu kepada anak-anak muda di desamu.